Polres Palopo masih mendalami kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pengacara berinisial AA. Menurut Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi, insiden ini bermula saat korban berkenalan dengan terduga pelaku dan mulai berkomunikasi secara intens melalui pesan singkat. Akhirnya pelaku mengajak korban untuk bertemu dan mengajaknya minum kopi bersama. Setelah berada di dalam mobil terduga pelaku, korban diajak ke rumah orang tua pelaku untuk mengambil makanan. Selanjutnya, mereka menuju kediaman pribadi pelaku. Atas rasa curiga, korban ikut masuk ke dalam rumah. Korban sempat ditawari makanan yang dibawa dari rumah orang tua pelaku, namun ditolak. AKP Supriyadi menjelaskan, setelah makan, pelaku mengajak korban ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, mereka sempat berbincang-bincang. Namun tak lama berselang, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan memaksa korban melepas seluruh pakaiannya. Dalam keadaan terpaksa dan tak berdaya melawan kekuatan pelaku, korban hanya bisa pasrah. Pada saat diajak minum kopi, di mana pelaku atau terduga pelaku mengajak korban ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdi Songkak, Kecamatan Warat Selatan. Kemudian di situ mengambil makanan. Setelah ada makanan, maka diajak kembali korban untuk bergeser ke rumah terduga pelaku. Nah, disitulah terjadi adanya unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pelecehan tersebut yang berinisial AA. Atas perbuatannya, AA dikenakan pasal kekerasan seksual. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No.12 tahun 2022 tentang tindak-tindak kekerasan seksual. Itu pasal yang disangkakan. AKP Supriyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan keadilan bagi korban dan menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.